Intro Halo bro, ketemu gue lagi Adrian di channel Horologi Story Satu channel yang gue bangun sendiri khusus buat kalian para pecinta jam tangan di Indonesia Ini adalah video pertama di minggu ketiga bulan Oktober 2019 Nah di video kali ini gue bakal mulai dengan menjawab satu pertanyaan Dari subscriber gue yang juga langganan modding Seiko nya di gue Pertanyaan dia adalah, lo bisa gak modding Orient Mako pake parts nya SKX? Nah gue kebetulan lagi pegang Orient Mako 2 Pepsi yang sekarang udah di depan gue Dengan model reference FAA02009D3 Jam tangan ini udah agak lama Jadi udah banyak goresan di bagian bezel, insert, case, dan bracelet nya Orient Mako 2 ini adalah versi pendahulunya dari Mako 3 Yang udah gue pernah review sebelumnya yaitu yang Kamasu Kalau kalian belum nonton, linknya udah gue taruh di bawah Gue gak akan review Mako 2 ini terlalu detail Karena bentuk, dimensi, dan hampir semua speknya itu sama dengan Mako 3 yang udah pernah gue review Bentuk case nya sama, konstruksi bezel nya juga sama Material case dan finishing nya juga sama Dimensi nya juga kurang lebih sama, cuma beda tipis banget diameternya Dan bracelet nya juga kurang lebih sama Yang beda cuma beberapa doang Secara fisik yang paling kentara adalah di dial detail nya Selain itu juga hands nya beda Yang Mako 2 ini, markernya adalah kombinasi stick marker dan angka Dan bentuk jarumnya juga beda Kalau di Mako 2 ini bergaya sword hands Kemudian kalau secara fisik, Mako 2 ini kristal nya masih mineral Sedangkan yang Mako 3 udah sapphire crystal Sedangkan buat movement nya Itu keduanya sama yaitu menggunakan Orient In-House Caliber F69 Nah makanya gue gak akan review terlalu banyak Begitupun dengan sejarah Orient ini udah pernah gue bahas di video gue sebelumnya Kalau kalian belum nonton, sekali lagi link nya udah gue taruh di bawah Oke? Yang pengen gue bahas di video kali ini adalah lebih ke possibility modding Buat si Orient Mako 2 ini Oke jadi langsung gue mulai aja Opsi parts modifikasi Orient khususnya Mako 2 dan Mako 3 ini Gak terlalu banyak Bahkan susah sekali, gue hampir gak bisa nemu Mungkin karena bentuk bezel nya yang khas Sehingga harus pakai insert yang juga bentuknya sesuai dengan bezel nya Walaupun banyak pengguna Orient Mako ini yang pengen modifikasi Tapi gue hampir gak bisa temuin dimana gue harus beli parts untuk modifikasinya Makanya yang sering orang tanya adalah Apa bisa dimodifikasi pakai parts nya Seiko SKX Yang jumlahnya udah sangat banyak dan bisa ditemuin dengan mudah dimana-mana Nah makanya yang bakal gue bahas disini adalah Possibility untuk modding Orient Mako 2 ini Menggunakan parts modifikasinya SKX yang beredar di pasaran Bagaimana compatibility modding parts nya SKX yang kalian bisa temuin dengan mudah Dipasang di Orient Mako 2 yang udah ada di tangan gue Dan seperti yang kalian tau Gue punya satu Seiko SKX yang udah gue modifikasi Yaitu yang ini Sekarang tampilannya udah beda banget Dan karena gue udah ganti Makanya gue masih punya beberapa parts SKX yang originalnya Selain itu juga gue masih punya beberapa parts yang belum gue pakai Ada bezel ceramic yang warna biru Ada bezel originalnya SKX yang hitam Ada juga spare bezel replacement buat Seiko SKX Dan ada juga chapter ring originalnya SKX yang udah gue ganti Gue akan coba beberapa opsi Yang pertama yang bakal gue coba adalah Gue coba ganti bezelnya Sehingga insert SKX yang gue punya ini bisa dipasang Selain itu gue juga bakal coba ganti si dialnya Orient ini Pakai dialnya SKX Kebetulan sekarang gue gak punya spare untuk dial SKX yang lain Makanya yang bakal gue coba pasang adalah dial Seiko original dari SKX yang gue punya Dipasang menggantikan dialnya Orient Mako 2 Kita lihat apakah compatible apa enggak Oke mari kita mulai Seperti biasa gue gak bisa lakukan ini sendiri Gue harus serahkan proyek ini sama ahlinya Seperti biasa gue dibantu oleh Papri Teknisi senior untuk Time Indo dan juga Lux Fix Semuanya udah disiapin di meja prakteknya Papri Bezel SKX replacement Dial SKX Dan juga chapter ring Gue udah request ke Papri maunya kayak gimana Jadi gue bakal biarin dia buat ngebongkar Orient Mako 2 dulu Dan ingat jangan pernah lakukan ini sendiri Tanpa keahlian dan pengalaman Lebih baik kalian serahkan sama ahlinya Tahap modifikasi pertama yang bakal gue lakuin adalah Mengganti bezelnya Orient Mako 2 Dengan bezel replacementnya SKX yang gue punya Yang ini Abis itu gue akan pasang insertnya Itu yang warna biru Oke apakah ini bakal compatible Gue biarin Papri buat nyelesaikan pekerjaannya Dan ingat sekali lagi Jangan pernah kalian lakukan ini Kalau kalian gak punya keahlian Oke Oke setelah Papri selesain semua kerjaannya Hasilnya menjadi seperti ini Orient Mako 2 yang udah di tangan gue Udah ganti pake bezel Seiko SKX replacement Selain itu juga udah dikasih insert ceramic yang berwarna biru Dan ini adalah partsnya Seiko SKX Dan setelah gue liat ternyata placementnya 100% fit Tanpa mengganggu mekanisme lainnya Dan bezelnya pun itu bisa diputar dengan bagus Aksennya juga firm Dan gak ada backplay Jadi ini presisi banget Nah tapi ada satu hal yang gue harus guards bawahi Bahwa disini gue gak ganti kristalnya Mako 2 Tetep menggunakan kristal Mako 2 bawaannya Nah kalau kalian memodifikasi Mau ganti pake bezel dan insertnya SKX Tanpa ganti kristal Kalian harus pake insert yang flat Atau yang datar Bukan yang sloping Karena gak akan pas nanti sama kristal Nah jadi sementara ini Modifikasi yang udah gue lakukan adalah Pertama bezelnya menggunakan bezelnya SKX Yang replacement Yang kedua untuk bezel insertnya Itu gue pake ceramic yang warnanya biru Ini adalah buat SKX yang bisa kalian dapetin dengan mudah Dan banyak banget pilihan Sedangkan parts lainnya Seperti hands, dial, chapter ring Semua menggunakan originalnya Mako 2 Dan kalau menurut gue tampilannya sekarang jadi jauh lebih seger Beda dari yang sebelumnya Dan kalau gue pake di tangan Kurang lebih jadinya seperti ini Cukup keren Oke tahapan modifikasi yang kedua Gue akan melakukan tes Bagaimana compatibility dial SKX ini Kalau dipasang di orient Mako 2 Sekali lagi karena gue gak punya spare untuk dial Seiko SKX ini Maka yang bakal gue pake adalah dialnya SKX gue Yang sebelumnya yang original Sebelum gue ganti menjadi Seiko SKX gue yang sekarang Oke gue biarin dulu papri mengerjakan apa yang harus dia kerjakan Dia bongkar semuanya dulu Untuk melepas dial orient ini Dan nanti diganti sama dialnya SKX Dan setelah dial orient itu lepas Gue coba ukur bandingkan dengan dialnya SKX Ternyata dialnya orient Mako 2 ini lebih besar Yaitu diameternya hampir 31mm Dibandingkan dengan dialnya Seiko SKX Yang cuma 28,3mm Tapi setelah gue coba tes Si dial SKX ini gue pasang di movementnya orient Ternyata posisi day dan date-nya ini posisinya pas Jadi logikanya ini bisa dipake Cuman memang harus ditutup gapnya Pake chapter ring Dan sesuai dengan rencana gue Yang bakal gue coba adalah chapter ringnya Seiko SKX Yang original gue coba pasangin kira-kira seperti ini Tapi setelah papri coba masukin ke case-nya orient Ternyata chapter ringnya ini gak masuk kegedean Sebenernya ini bisa diakalin Bisa diadjust dengan cara dikikis Tapi gue gak mau melakukan itu Karena gue mau bicara compatibility tanpa adjustment Nah makanya gue gak jadi pake chapter ringnya si SKX ini Dan gue akan tetep menggunakan chapter ring dari orient Mako 2 yang bawahnya Jadi kira-kira seperti ini Oke gue biarin lagi papri buat masang dan setting semuanya Dan setelah selesai Jadinya seperti ini Orient Mako 2 yang ada di tangan gue Ini sudah berubah banget tampilannya Dan ini perlu dicatat dan digarisbawahi Gue bukan bermaksud untuk membuat orient menjadi Seiko Ataupun sebaliknya Karena gue disini gak punya spare dial untuk Seiko SKX ini Maka yang gue pake adalah dialnya SKX original yang gue punya Hanya buat percobaan Tujuan gue cuma satu Yaitu buat ngetes compatibility part SKX ini Buat modding orient Mako 2 Dan hasilnya untuk di bagian dial masih bisa digunakan Cuma untuk bagian chapter ring Kalian gak bisa pake SKX punya Kecuali kalian mau diakalin sedikit Tapi lebih baik kalau kalian pake dial yang non Seiko brand Biar gak mess up Dan punya gue ini cuma sekedar untuk demo compatibility dialnya Dan berarti untuk tahapan modifikasi ini Listnya adalah Pertama bezelnya diganti sama bezelnya Seiko SKX replacement Kemudian insertnya diganti pake ceramic bezel insert Yang warna biru punya SKX Kemudian dialnya Gue ganti pake dialnya Seiko SKX Dan sisanya seperti hands dan chapter ring Gue masih menggunakan originalnya Mako 2 Oke bro Gue rasa itu aja video kali ini Kesimpulannya Jam tangan merek orient khususnya Mako 2 dan Mako 3 Masih bisa dimodifikasi dengan menggunakan partsnya Seiko SKX Dan compatible tanpa adjustment Tapi gak semuanya compatible Kayak misalnya chapter ringnya Atau mungkin bagian crystalnya yang belum gue coba Walaupun menurut pak pri masih bisa digunakan chapter ringnya Seiko SKX Asal di adjust dikit atau dikikis Kalau kalian mau Karena bedanya juga gak terlalu jauh Jadi buat kalian para pengguna Orient Mako 2 dan Mako 3 Kalian gak usah khawatir Walaupun susah cari parts moddingnya Orient Kalian masih tetep bisa ganti tampilan Mako 2 atau Mako 3 kalian Dengan menggunakan parts modifikasinya Seiko SKX Walaupun gak compatible 100% Tapi masih bisa Gue akhir video kali ini Dan mohon diingat sekali lagi Disini gue cuma demo compatibilitynya Bukan berusaha untuk mash up antara 2 merek besar dari Jepang ini Hanya untuk keperluan modding Dan menjawab pertanyaan yang ada selama ini Special thanks buat Kronosprite yang udah sponsorin video ini Pakai jam tangan dan beberapa parts pendukungnya Dan kalau kalian mau beli parts modding Seiko yang lengkap Boleh mampir ke Kronosprite, pokoknya ada di Tokopedia Linknya udah gue taro di bawah Kalau kalian mau modding Jangan lakukan sendiri tanpa pengalaman Serahkan sama ahlinya Gue rekomen kalian untuk modding di Lux Fix Yang dimotori oleh teknisi seniornya yaitu Pak Apri Linknya juga udah gue taro di bawah Oke? Jangan lupa subscribe buat kalian yang belum Dan gue pastiin kalian bakal terus dapat konten horologi terbaik dari channel gue Gue Adrian Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax